Yo guys! Balik lagi nih kali ini project ke-2 ya. Sebelumnya sudah review Alienware bekas. Sekarang kita review Zephyrus S. Tidak tahu gen berapa, cuma ini yang pasti Zephyrus S... ...pake Intel Core i7 generasi ke-8. GPU-nya ini yang 2080 Max-Q. Aduh, power adapter-nya itu 230 Watt, jadi ini build quality-nya bagus banget emang. Zephyrus S itu kayaknya top-notch-nya ASUS ya, jadi build quality-nya solid banget. Dan kita buka dulu lah laptop-nya. Bisa pakai satu tangan nih, wuih, bagus ya. Ini meskipun beli second, tapi kinclong! Asing bolos banget ya. Gila sih ini, emang pas barunya kan Rp53 juta, jadi... ...tidak bohong ya, meskipun second sudah terjur bebas harganya. Tapi ini masih berasa banget Rp50 juta-nya. Keyboard-nya enak banget, empuk banget, tidak berisik. Tapi tetap ya, meskipun dia di bawah, kalian tetap harus cari space gini ya. Karena tidak mungkin kan kalau di pinggir meja, nanti ngatung tangannya. Jadi tetap harus ada sisa meja di belakang. Ini ada touchpad-nya juga di sebelah kanan. Ini ada flow buat udara ya. Harusnya sih adem, soalnya setiap laptop-nya dibuka layarnya, dia agak naik ya, belakangnya buat menarik udara. Ini coba di-burn pakai afterburner. Salah, pakai Compustor. Lihat tuh, CPU temperaturnya 95 derajat, GPU-nya 75 derajat. Ini entah apa ya, dari tadi, nggak Alienware, M15, nggak ini. Panas semua nih CPU-nya. Apa emang G8 pada panas semua ya, gue nggak terlalu ngikutin sih. Tapi ini terlihat ke kunci ya, clock. Nggak kayak tadi si Alienware tuh bener-bener dilepas, nggak ada libat sama sekali, clock-nya tetap tinggi. Nah, ini kan kelihatan ya. Dia turunnya jauh nih, ke 2,8 GHz. Tapi temperatur tetap di 95 derajat ya. Kita coba bongkar deh, buat bersih-bersih. Gila ya, laptop 53 juta dibukanya susah banget cuy. Ini gue kira langsung kebuka semua gitu ternyata. Cuma cover doang yang udah kebuka. Ini sih kayaknya banyak gue harus YouTube nih, harus nyari di YouTube cara buka gimana. Tapi ini kelihatan ya, udah tubuh debu banget. Susah banget gila bukanya ya. Ini tadi banyak fleksibel-fleksibel dan harus buka cover belakang dulu segala macem. Ini susah sih. Yang bilang buka pong nggak susah, ini berkali-kali lipat lebih susah. Banyak fleksibelnya, jadi ya gitulah. Kotor banget ya. Kita coba bersihin dulu. Akhirnya beres ya. Kita udah bersih-bersih ini. Kinclong! Sekarang kita rakit lagi, terus kita lihat apakah ngefek apa nggak. Oke, jadi setelah dibersihin, terus gue nggak repass ya. Karena ternyata susah banget bukanya. Gila, gue nggak berani sih buat ngebuka heatsink-nya. Karena di sekitar heatsink dan heatsink itu kita nempel sama fleksibel. Jadi kalau gue angkat, otomatis nanti fleksibelnya melengkung. Gue nggak mau ngambil resiko deh. Jadi kayaknya gue cuma bersihin debunya doang. Ternyata temperaturnya nggak berubah coy. Sama aja. Iya, turun sedikit lah. Harusnya sih turun sedikit. Karena ini kondisi kamarnya juga lebih panas ya. Karena nggak pakai AC. Harusnya sih lebih panas. Cuma entah kenapa ya, laptop-laptop di Taur ini kayaknya panas ya. Tadi Alienware gue cobain panas. Ini panas juga. Meskipun yang ini lebih enak karena nggak kena ke tangan kan, area-nya. Karena semua panasnya di bagian atas ini. Cuma yang gue suka dari laptop ini tuh, speaker-nya ya. Zephyrus nggak pernah salah nih pokoknya speaker-nya bagus. Satu-satunya laptop Windows yang mematahkan skeptis gue. Kalau Macbook tuh satu-satunya laptop yang speaker-nya bagus nggak ya. Ternyata Zephyrus bagus speaker-nya. Ngebass dapet ada bass-nya isi full speaker-nya. Bagus. Itu aja sih. Kalau untuk urusan layar, entah kenapa di sini ada Phantom Validate. Padahal menurut gue sih layarnya biasa-biasa aja ya. Nggak bagus-bagus-bagus. Gue sih udah terbiasa sama layarnya Pongo ya. Jadi gue lebih prefer ke layarnya Pongo. Entah kenapa di Alienware sama di laptop ini, kalau dilihat dari samping tuh berubah dia. Agak nge-glock gitu. Dan layarnya tuh cenderung biru ya. Gue kurang suka sih. Gue lebih suka layarnya. Cenderung agak kuning. Kayak Macbook soalnya. Gitu sih. Overall ini laptop menarik banget nih. Gue lagi kepikiran buat gue pake pribadi. 53 juta sih emang dulu pas baru. Salah 54 juta. Cuman emang berasa banget sih gini mewahnya. Build quoting-nya solid. Bagus sih laptop. Gitu aja sih paling nge-review gue sama laptop ini. Project kedua nih. Next mungkin gue bakal coba laptop-laptop workstation ya. Gue sih pengennya nyobain laptop-laptop yang jarang ya. Yang nggak ada di Indo. Cuman ya kita lihat nanti. Thank you for watching. Mau tambahan sedikit ya. Ini gue pake earphone KZ 100 ribuan. Colok ke laptop ini. Sumpah audionya bagus banget. Bagus banget. Ini super gila. Gue kayaknya bakal keep sih ini laptop. Ini bagus banget audio-nya. Ini laptop. Ini cuman earphone 100 ribuan. Bagus banget audionya. Ditambah dia ada software gini sih. Jadi bisa ya utak-utak sedikit lah. Sesuai kemauan. Tapi gila audionya. Rekomen deh. Ini laptop. Ya itu aja sih tambahannya. Thank you for watching.